Halo semua, Adrosa disini Kali ini saya kedatangan lensa Piltrok 56mm f1.4 Seperti yang saya janjikan saat saya mengulas lensa Sigma 56mm f1.4 Sekarang, mari kita mengulas lensa Piltrok 56mm f1.4 Sebelumnya, saya sempat terpukau oleh hasil foto yang dihasilkan oleh lensa Piltrok 85mm f1.8 Hasil fotonya benar-benar di luar dugaan, tajam, dengan bokeh yang sangat indah Lalu, bagaimana dengan lensa ini? Mari kita lihat Lensa ini terdiri dari 10 elemen dalam 9 grup dengan 9 milah pisau aperture Lensa ini memiliki ukuran filter 52mm Berat lensa ini hanya 290 gram saja Lensa ini menghasilkan sudut pandang yang mirip dengan lensa 85mm pada kamera full frame Tentu saja, lensa ini hanya bisa digunakan untuk kamera APS-C Lensa ini tersedia untuk beberapa mount seperti Fujifilm X-Mon, Nikon Z-Mon, Canon EOS M Bahkan untuk Sony E-Mon pun sudah tersedia Kebetulan yang saya uji kali ini yaitu versi Fujifilm X-Mon Lensa ini tentu saja bersaing dengan lensa Sigma 56mm f1.4 yang terbilang menghasilkan foto yang sangat baik Dan tentu saja bersaing juga dengan lensa Fujifilm X-F56mm yang harganya sangat mahal Di marketplace, lensa ini dibanderol dengan harga sekitar 3 jutaan Ini terbilang harga yang sangat murah jika kita bandingkan dengan lensa pesaing Tapi apakah kualitasnya tidak murahan? Mari kita lihat Secara build quality, lensa ini terbilang nyaris sempurna Keseruhan bodi terbuat dari logam yang sangat mantap saat dipegang Di bodi lensa ada ring fokus yang lembut dan akurat saat diputar Serta ada ring aperture yang lembut juga Sayangnya ring aperture ini tidak memiliki tuas pengaturan untuk klik-klik Jadi saat kita putar, ringnya akan berputar smooth saja, tidak ada klik-kliknya Lensa ini dilengkapi lens hood yang sangat mantap Berbahan dari metal yang sangat solid Peelnya terasa sangat mantap saat dipegang di lensa Jarang sekali ada lensa dengan hood dari metal Sayangnya lensa ini tidak dilengkapi dengan wetter seal Inilah yang kita tunggu menguji hasil foto dari lensa ini Pertama, mari kita lihat ketajaman foto Seperti biasa, kita menggunakan peta garut yang sudah menjadi sangat standar di adresa ID Saat menguji lensa ini pada bukaan terbesarnya, yaitu f1.4 Kita lihat bagian tengah foto, hasil fotonya burik Ketajamannya sangat-sangat jelek Resolusinya juga terlihat sangat jelek Di pinggir foto pun demikian Ketajamannya sangat mengecewakan Ini adalah lensa turpayah yang pernah saya coba di era mirrorless Awalnya, saya mengira mungkin ini salah fokus saja Tapi ternyata tidak Beberapa kali mencoba, ternyata hasilnya masih sama Apakah saya mendapatkan lensa yang gagal? Hmm, entahlah ya Tapi, begitu saya turunkan aperture ke f2 Barulah lensa ini memiliki ketajaman yang layak Yang mungkin bisa kita andalkan untuk berbagai macam kebutuhan foto Di area pinggiran pun terlihat lebih tajam Barulah pada f2.8 lensa terlihat sangat tajam Area pinggiran foto pun demikian Di f4, foto terlihat lebih tajam lagi Area pinggiran pun demikian Di f5 dan seterusnya Sudah tidak perlu dilakukan lagi Pasti tajam Bokeh tentunya sesuatu yang sangat dipulukan untuk sebuah lensa potret Sebetulnya, bokeh lensa ini sedikit agak mengecewakan Terutama di bukaan terbesarnya Bokehnya sedikit semeraut Yang saya rasakan bokeh lensa ini Tidak seindah lensa sigma yang pernah saya coba Barulah pada f2 Bokeh lensa ini terlihat lebih menarik Walaupun bokehnya sedikit berkurang Harus diingat Jika ingin mendapatkan bokeh yang lebih indah Cobalah memotret di kondisi cahaya yang teduh Pengalaman saya pada kondisi cahaya yang teduh Bokeh lensa ini terlihat lebih mempesona Sebetulnya, chromatic abrasion pada lensa ini terlihat baik-baik saja Tapi, pada bukaan f1.4 Karena ketajamannya yang terbilang payah Kesannya seperti ada chromatic abrasion yang mengganggu Tapi, saat kita turunkan aperture pada bukaan f2 Ataupun seterusnya Pengalaman saya, saya tidak menemukan masalah yang berarti Tentang chromatic abrasion ini Autofocus lensa ini terbilang sangat cepat Untuk kebutuhan foto Ataupun kebutuhan video Saya rasa kinerja autofocus lensa ini Sangat bisa diandalkan Untuk beragam situasi fotografi Ataupun video Harga lensa ini dibanderol dengan harga yang terbilang sangat murah Jika kita bandingkan dengan lensa kompetitor yang terbaut Sangat jauh Misalkan dengan lensa Sigma ini Tapi, mungkin harus diingat Kualitas foto yang dihasilkan lensa ini Mungkin tidak semenawan lensa kompetitor Contohnya yang Sigma kemarin Saya tidak memiliki waktu yang banyak untuk mencoba lensa ini Tapi, saya bisa menyimpulkan banyak hal tentang lensa ini Yang harus diperhatikan sebelum membeli lensa ini Ini bukan lensa yang jelek-jelek amat Dengan menawarkan harga yang sangat murah Lensa ini menjadi alternatif lensa yang paling murah Dengan bukaan yang sangat besar Tapi, harus diingat Ini bukan lensa yang akan melukai mata kamu dengan ketajamannya Di bukaan terbesarnya, ketajaman lensa ini terbilang sangat payah Tapi, saat kita turunkan ke F2 Ataupun ke F2.8 Kita bisa menambatkan ketajaman yang layak Yang bisa kita andalkan untuk berbagai kondisi fotografi Hindari kondisi cahaya yang terik Karena pengalaman saya Lensa ini menghasilkan foto yang lebih indah Di situasi cahaya yang teduh Kedua, ring aperture-nya tidak memiliki settingan klik Ini sesuatu yang sedikit agak ganjel sih rasanya Tapi, sepertinya ini bukan masalah yang besar Terakhir, lensa ini tidak memiliki weather seal Yang tentunya membuat kita harus lebih berhati-hati Saat menggunakan lensa ini Pada kondisi cuaca yang tidak menentu Seperti hatimu Tapi, ingat lensa ini terbilang sangat murah Jika kita bandingkan dengan para kompetitor Semoga ada pembaharuan dari Pure Talk Untuk lensa ini Sehingga kualitas foto yang dihasilkannya Lebih baik Seperti pada Pure Talk 85mm F1.8 Sekian video kali ini Jika kamu merasa video ini ada faydahnya Silahkan klik tombol like dan subscribe Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran Silahkan tinggalkan di komentar